Satu yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa persamaan keseimbangan ini baru bisa kita terapkan kalau gambar-gambar yang saya gambarkan ini, gambar-gambar gaya ini ada. Ini dan itu, semua gambar-gambar ini ada. Kalau nggak ada gambarnya, nggak ada gaya-gaya panah-panahnya ini, kita nggak bisa membaca apa-apa dari sini. Sigma fx sama dengan 0, ya iya sih, tapi gaya yang mana yang sama dengan 0, momen yang mana yang ada yang sama dengan 0. Makanya langkah pertama dari problem keseimbangan kita selalu menggambarkan gaya-gaya mana yang harus seimbang itu. Ya ini yang saya gambarkan ini. Kalau nggak ada gambar ini, persamaannya jadi tidak ada artinya. Nah gambar-gambar ini namanya Free Body Diagram. Dan ini merupakan langkah pertama yang paling penting yang harus Anda lakukan untuk menganalisis keseimbangan bangunan atau struktur. Free Body Diagramnya harus tergambar dulu. Di ujian itu kadang-kadang sering lupa ya, soal kadang-kadang memberikan gambar gaya, tapi belum lengkap. Ada yang belum kelihatan gambarnya. Terus Anda menggambarkan Free Body Diagram dalam kepala Anda saja, terus menuliskan persamaan keseimbangan, sudah lengkap, misalnya. Sudah ada yang lain-lain selain yang diberikan di soal, misalnya. Nah ya, yang nggak ada artinya persamaannya, kalau tidak digambarkan gaya-gayanya. Jadi yang sama dengan 0 itu gaya-gaya yang mana? Nah itu Anda harus lakukan. Jadi bikin dulu Free Body Diagramnya, baru terapkan persamaan keseimbangannya.